Sebenarnya emang jadwal perilisan tuh mundur atau memang tetap sesuai jadwal gitu untuk kedua single kalian, New Life dan Siasat Gitu ini? Jadi 2020 tuh sebenarnya drive tuh harusnya keluar album, terus dengan keadaan yang serba keterbatasan ini, kita minta ya udah klik single dulu, beberapa single ini yang nantinya akan ya insya Allah 2021 lebih bagus keadaannya. Jadi ada beberapa single lagi yang nanti kita akan keluarin. Oh sebenarnya sudah ada banyak amunisinya nih, cuma masih disimpan. Cuman kalau kita rilis albumnya di 2020, kayaknya sayang gitu kan soalnya kita menunggu momen yang bagus keadaan. Kalian sendiri gitu, melihat pandemi ini seperti apa sih? Dari sisi musisi dan sisi manusiawinya kalian deh. Ada orang yang bilang ibarat kata apa yang terjadi ya terjadilah gitu, jadi ada orang bilang mungkin ini memang puasa Tuhan gitu, tiba-tiba ada kejadian besar seperti ini meskipun bisa dibilang mungkin penyebabnya dari manusia itu sendiri gitu. Jadi setiap orang pasti punya persepsi masing-masing lah gitu. Kalau buat kita ya udah mungkin ini apa ya ibaratnya sebuah hal, sebuah kejadian, sebuah pengalaman yang harus manusia alami selama dia hidup. Oke. Mau apapun hikmahnya gitu, mau buruk mau baik, hasilnya kita sendiri yang menentukan mudah-mudahan. Kalau dari drive sendiri gitu ya? Sebenarnya dari musisi yang lain juga, pastilah ketika masuk di masa pandemi ini, salah satu yang berdampak besar juga kan adalah kru dan tim. Ya kru atau tim produksi lah lebih tepatnya gitu kan, karena nggak ada acara panggungan atau segala macem gitu. Nah kalau dari drive sendiri gitu, kalian sempat nggak sih kayak mungkin buat acara amal, galang dana gitu untuk membantu teman-teman kru dan tim produksi kah? Atau mungkin ngejual barang, ngelelang barang gitu, agar membantu teman-teman kru dan tim produksi gitu. Ada nggak gitu? Kita pernah live IG sama satu organisasi lah gitu ya. Oke. Ya nanti itu nggak cuma drive doang, hari ini drive, kebetulan siapa. Jadi kalau kuku dana-nya itu akan dibagikan semuanya sama kru-kru yang terlibat di acara. Gara pribadi pun kita juga bisa mungkin kita juga bantu tim produksi. Iya sih. Kasian sih sih teman-teman kru itu karena beberapa dari mereka itu memang tergantung dari panggungan gitu. Kalau misalnya kita rekaman atau kita rilis kan mereka kan nggak kerja kan. Memang itu sebagian dari yang terpapar krisis ekonomi yang parah di saat ini. Ada empatnya ya? Ya. Dan memang banyak banget yang banyak organisasinya udah banyak membantu juga. Dan kita ikut juga beberapa kali di dalam penggalangan dana itu. Ya Alhamdulillah sih, walaupun sampai sekarang menurut gua itu masih belum bisa membantu banget ya. Karena satu-satunya yang bisa membantu adalah ya kalau industri nya jalan lagi dan itu kayaknya belum bisa. Setengah mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!